Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai setulur semuanya saudara-saudara semua yang sedang bekerja atau yang lagi nganggur atau yang di luar negeri atau yang di Indonesia atau yang dimana saja sekarang kita akan bikin video tausiyah dari Ustadz Danuk silahkan disimak Isi tausiyahnya maung-maung Jadi kita sebagai seorang muslim untuk bersumpah kepada Allah dengan membaca seakan-akan bahwa itu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Kita bilang saksi ini sebenarnya bersumpah kepada Allah dan itu ditanya terus setiap kali kita hanya dimaksudnya diri terus oleh Allah Ta'ala yaitu setiap hari Jadi jangan kalau kita sudah bisa menjadi seorang muslim atau masuk sebagai seorang mu'ala kemudian menjadi seorang mu'ala maksud saya kemudian masih saya nanya sendiri nggak bisa seperti itu nggak bisa saya bilang nggak bisa itu berpikirlah ya karena agak berarti dengan menyebabkan sumas tersebut itu terus langsung masuk juga nggak bisa seperti itu ya pada saat dia itu mengucap tidak ada Tuhan selain Allah Allah yang sedang kita dengarkan lah inilah Allah Nah sebenarnya proses tidak ada Tuhan selain Allah itu sebenarnya adalah proses yang harus kita kerjakan jadi bukan sekedar bersumpah sumpah itu tercadar oleh orang-orang Allah tapi apa yang harus kita kerjakan dengan penggataan Nah kita harus ada tanggung jawab dari pekat Allah makanya kalau kurang diceritakan agak bahaya ruwa Rasul Nah adalah kepada Allah dan Rasul Nah ini melengkapi dari seharga tadi Nah kepada Allah berarti taat dengan menjalankan isi Tuhan taat kepada Rasul lagi menjalankan sunnah dan isi Tuhan Nah disinilah ketakatan ini ditutupkan oleh orang-orang Allah Jadi pada saat seseorang itu mengucap tidak ada Tuhan selain Allah itu berarti orang itu setiap akhirnya disadarkan kepada Allah Jadi disadarkan itu bagaimana? bangun hidup, berdoa ini hal-hal-hal karena apa? jiwa kita itu dikendalikan oleh Allah Tuhan s.a.w. dan Allah untuk apa? ada bangun untuk sholat terhadap syuruh menunggu syuruh dengan kecepatan syuruh kemudian lakukan kerjaan disimulannya syuruhnya harus dikerjakan keberusahaan Alhamdulillah kemudian melakukan sholat semua hal yang kita kerjakan itu disadarkan kepada Allah sehingga pada saat kita mau bekerja mandi kita berdoa milong bismillah s.a.w. alhamdulillah kemudian kita bekerja dari mulai awal berangkat bismillah sampai ke tempat Allah mau melakukan pekerjaan bismillah selesai kita bersyukur dengan bacaan Allah kemudian mau pulang bismillah s.a.w. alhamdulillah ini adalah hal yang setiap saat nah disitulah diceritakan tidak ada bacaan s.a.w. jadi pada saat kita itu bekerja pada saat kita itu bangun itu bukan berarti langsung bangun ambil HP walaupun banyaknya masih seperti bangun itu yang dilihat HP itu banyak sekali dan banyak sekali teman-teman bernama itu dan itu juga banyak yang terlalu memahami itu bahwa walaupun itu bersyukur pada Allah wa'ala bahwa jiwa kita itu dikembangkan oleh wa'ala nah ada juga yang jiwa yang itu ditawarkan kembali ini alias ini lihat ya seperti apa-apa ini sebenarnya tapi tidak seperti apa-apa ini bisa diproseskan jadi orang-orang Allah untuk itu Allah yang tahu tapi sebagai manusia bisa kita lihat walaupun itu hanya Allah yang bisa kita lihat sehari-hari yang kita lihat dan dia seorang yang berbeda ya itu yang bisa kita lihat kemudian dia tidak melakukan sesuatu dia tidak tahu dia tidak membuat sesuatu dia diam-diam ya kita tidak tahu apa yang dilakukan dibalik diam-diam di mana bagaimana cara dia berpikir kita tidak tahu nah disitulah yang tahu dia yang diwantai nah dia yang diwantai nah pada saat dia melakukan pekerjaan pesan dan tidak ada Tuhan S.T. Allah dia beri dalam perjalanan kerja dia yang diberi keselamatan oleh Allah tak semua yang diberikan itu adalah keselamatan dari Allah di situ juga harus disukui walaupun tidak terjadi apa-apa walaupun tidak terjadi apa-apa tidak terjadi apa-apa tidak terjadi apa-apa itu sebenarnya yang dimaksikan tidak bisa bukan menjadi apa-apa itu seperti orang lain tidak biasa tetapi pandangnya Allah orang-orang itu memang akhirnya beberapa tahun itu memang dia dalam perjalanan tidak terjadi apa-apa sehingga tidak ada yang disukui nah inilah ujiannya dari Allah Tuhan tidak ada sandaran kepada Allah Tuhan tentang perjalanannya kemudian hari mulai dia bekerja pekerjaan ya Bismillah kalau saat ini melakukan dengan Bismillah itu itu sulit sekali melakukan 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 hanya melafalkan Bismillah dengan nama Allah yang Maha yang Maha Pengasih lagi menghargai jelas sekali ya kita uraikan disitu kemudian kita menjalankan pekerjaan kalau memang kita melakukan pekerjaan akhirnya kan dalam pekerjaan kita bisa berfikir melakukan sesuatu gitu kalau di dalam melakukan sesuatu salah sebenarnya itulah salah satu penunjuk Allah bahwa kata-kata kita tahu mau usah kerjaan itu sebenarnya tidak boleh dalam hati yang mau kita tahu itu itulah sebenarnya doa dari kita eh langsung dibaca yang sulit bukan dibaca harusnya didoakan oh iya biasanya kan Allah cuma dibaca dalam surat Al-Fatihah itu iya bedahal intinya itu meminta itu kan meminta tunjukkan masalah acara yang lurus itu Allah itu sebenarnya menunjukkan sedikit dari hati dan pikiran ini harusnya tidak boleh tapi orang itu dikasih cara lurus ditabrak sehingga tidak mau kita melakukan itu berhubungan dengan para malaikat yang ditulis oleh Allah dalam Tuhan manusia itu dijaga oleh beberapa malaikat dijaga persoalan yang banyak orang yang tidak tahu yang namanya jaga itu dikiranya jaga biar tidak tabrakan jaga dia tidak kecurian jaga dia tidak jaga agar orang tersebut ada di jalan Allah tetapi selalu manusianya itu loran berarti sama-sama mau dikari seumpah orang itu ya itulah itu lah pemimpin itu bukan sugerakan popping yang terview dari